Sementara itu penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Jawa Barat yang dijadwalkan hari Minggu 10 Maret 2024 masih tertunda. Penyebabnya belum selesainya rekapitulasi di dua daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Rifki Navis dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, bagaimana sejauh ini proses rekapitulasi di KPU Provinsi Jawa Barat apakah sudah dimulai kembali? Ya Husna dan juga Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat saat ini terpaksa ditunda. Rekapitulasi yang dijadwalkan selesai pada Minggu 10 Maret saat ini di diskors hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini karena KPU Kota dan juga Kabupaten Bekasi masih belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masing-masing. Sehingga hasil pleno yang dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga saat ini juga belum dapat disahkan. Beberapa kendala yang ditemukan terkait dengan kendala ini ataupun terlambatnya proses rekapitulasi ini antara lain adalah proses yang berlarut-larut lantaran jumlah TPS di satu kecamatan yang bisa mencapai 1200 TPS. Kemudian juga masih adanya beberapa saksi yang menyampaikan protes atau keberatannya sehingga membuat proses pembahasannya lebih lama dari yang seharusnya. Sebelumnya berdasarkan laporan terakhir Kota Bekasi masih harus melakukan rekapitulasi di tiga kecamatan. Sementara untuk Kabupaten Bekasi masih harus melakukan rekapitulasi di 10 desa. Namun berdasarkan informasi terkini yang kami terima sementara KPU Kota Bekasi mengatakan telah selesai melaksanakan rekapitulasi tingkat kota pada selasa 12 Maret malam. Dan Ketua KPU Kota Bekasi mengatakan akan segera mengirimkan hasil rapat pleno tingkat kota tersebut ke KPU Provinsi Jawa Barat. Sementara untuk KPU Kabupaten Bekasi hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi ataupun mendapatkan keterangan baik dari KPU Provinsi Jawa Barat ataupun dari KPU Kabupaten Bekasi itu sendiri. Namun saat ini kami melaporkan langsung dari KPU Provinsi Jawa Barat dan memang dalam petauan kami masih cukup sepi dari kegiatan. Sehingga kami belum dapat memastikan dan karena juga belum bisa mendapatkan informasi terkait kapan dilanjutkannya proses rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun sebelumnya KPU Provinsi Jawa Barat juga menyatakan untuk menargetkan selambat-lambatnya akan menyelesaikan proses rapat pleno rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 ini. Pada selambat-lambatnya 16 Maret atau 2 hari mendatang. Namun sejauh ini yang dapat kami sampaikan berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat hingga hari Minggu 10 Maret sebelumnya. Memang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 02 dibandingkan dengan 2 paslon lainnya. Untuk di Jawa Barat paslon nomor urut 02 hanya kalah dari pasangan 01 di Kabupaten Kuningan dan untuk perolehan suaranya sejauh ini paslon nomor urut 02 masih unggul dengan 14,1 juta suara di Jawa Barat. Dan untuk paslon nomor urut 01 dengan 7,5 juta suara di Provinsi Jawa Barat disusul atau diikuti juga oleh paslon nomor urut 03 dengan perolehan 2,3 juta suara di Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan terkait kapan pastinya KPU Kota maupun Kabupaten Bekasi segera menyelesaikan proses rekapitulasinya dan juga memberikan laporannya kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk KPU Provinsi Jawa Barat nantinya dapat segera melanjutkan proses ataupun rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Naila di studio. Rifki Navis melaporkan dari Bandung Jawa Barat, terima kasih dan selamat bertugas kembali.